Oke, bertemu lagi dengan Bapak di video tutorial yang ke-7 Di video tutorial yang ke-7 ini kita akan membahas bagaimana kita membuat daftar di dalam dokumen HTML kita Kita mulai saja dengan melihat hasil terakhir yang sudah kita buat Hasil terakhir dokumen HTML yang sudah kita buat Bapak masuk ke Visual Studio Code Nah, ini scriptnya Kita sudah buat sampai 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf Oke, dan hasilnya secara website, halaman web adalah seperti ini Kita belum mengatur dan menghias halaman web kita Yaitu halaman homepage kita Nanti itu yang terakhir Kita mau menambahkan daftar nama-nama planet Tapi daftar nama-nama planet ini Kita buat saja lah sebagai daftar yang tidak berurutan Oke, oleh karena itu kita menggunakan tag yang namanya ul Tag yang namanya ul Tag yang namanya ul Untuk membuat daftar yang tidak berurutan Nah, di dalam dokumen HTML, Bapak ulang sedikit Ada dua jenis daftar Yang pertama, daftar yang berurutan Kita menggunakan tag yang namanya ul O itu order Order artinya berurutan List Order list L-nya list List itu artinya daftar Jadi, ol artinya order list Daftar yang berurutan Nah, nanti ciri-cirinya Kalau daftar yang berurutan Itu di depan setiap nama Dari daftar tersebut Akan didahului oleh angka atau huruf Ya Nah, kita tidak pakai itu untuk kali ini Kita prakteknya Menggunakan daftar yang tidak berurutan Yaitu Dengan menggunakan tag ul U-L Oke U singkatan dari unordered list U singkatan dari unordered list Ya L seperti tadi List, daftar Ya Unordered artinya tidak berurutan List artinya daftar Jadi, ul singkatan dari unordered list Artinya daftar yang tidak berurutan Oke Kita gunakan daftar ul Bapak ketik nama Tagnya Lalu tekan tombol Tab Lalu Bapak tekan enter sekali Biar ada jarak Ya Lalu Ketika sudah menggunakan Tag ul Ini Ini belum memunculkan Nama Nama daftarnya Ya Coba kita lihat Bapak save dulu ya Lalu Bapak kembali Bapak refresh Belum Belum ada nama daftar Nah, untuk memunculkan nama daftar Kita menggunakan tag yang namanya L-I L-I singkatan dari list Ya Tag L-I itu digunakan untuk memunculkan Nama-nama dari daftar Baik itu untuk daftar yang berurutan O-L maupun daftar yang tidak berurutan Ya, jadi Tag L-I itu digunakan Untuk memunculkan nama-nama dari daftar Ya, baik itu daftar yang berurutan Order list O-L maupun daftar yang tidak berurutan Unorder list U-L Seperti yang kita gunakan sekarang Oke, Bapak ketik L-I Nama tag-nya Bapak tekan tombol tag Lalu yang pertama Kita buat Merkurius Planet yang pertama Ya, planet yang kedua Oke L-I Ya Venus Nah, daripada Bapak Satu-satu Ini kan sedikit masih Bapak mau buat hanya 5 daftar nama Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus Ya Bumi kemana Pak? Bumi kan kita sudah buat di atas Ini nah Ya, sudah buat kita di atas Dan bahkan sudah dijadikan Link Dengan tag yang namanya anchor Nanti Video tutorial yang ketujuh Akan membahas tentang Cara membuat link Atau anchor Oke Nah, daripada Bapak ketik satu-satu Bapak copy saja Biar cepat Ya Enter Klik kanan Paste Enter Klik kanan Paste Sudah 4 ya Enter lagi Klik kanan Paste Oke Nah, Bapak tinggal ganti namanya Yang ketiga Mars Yang keempat Jupiter Dan yang kelima Saturnus Oke, sudah selesai Kita lihat hasilnya Setiap mengadakan perubahan pada dokumen HTML kita Atau dokumen CSS Nanti kita buat Itu kita harus disimpan ya Perubahan kita ya Editan kita File Save Jangan save as ya Save Karena kalau save as Kalian mau memberi nama baru Ya, memberikan nama yang baru Bukan itu tujuan kita Lalu kita lihat hasilnya Di Halaman web kita Di web browser Bapak refresh Nah, sudah muncul Sekarang Ada Merkurius Venus Mars Dan Jupiter Dan Saturnus Oke Nah, ini Cara untuk membuat Daftar Ya, dalam contoh ini Bapak memberikan Cara membuat daftar yang tidak berurutan Kalau mau buat yang berurutan Diganti saja UL-nya menjadi OL Seperti ini Ya, nanti akan muncul biasanya Angka Secara otomatis Web browser Menggunakan angka Kita lihat ya hasilnya Save Lalu Nah, 1, 2, 3, 4, 5 Ini karena Bapak menggunakan OL Ya Kita tidak pakai OL Bapak hanya mau memberitahu kalian Memperlihatkan kepada kalian Kita pakai UL Ya Oke Lalu kita save Oke Bapak refresh Oke Nah, inilah Ya, sampai disini dulu Untuk video tutorial kita Cara membuat Daftar Ya Ingat Di dalam Dokumen HTML Itu ada 2 jenis daftar Berurutan Dan daftar yang Tidak berurutan Daftar yang berurutan Menggunakan tag Yang namanya OL Order list Dan di Untuk menampilkan Daftar namanya Menggunakan tag Yang namanya list Sedangkan daftar yang tidak berurutan Seperti ini Kita menggunakan Tag yang namanya OL Yaitu unordered list Dan untuk memunculkan Nama-namanya Kita menggunakan Tag LI Sama Seperti tadi Oke Bapak pikir cukup dulu Untuk video tutorial yang ke-6 Nanti video tutorial yang ke-7 Bapak akan membahas Mengenai cara Membuat Link Atau tautan Dengan menggunakan Sebuah tag Yang namanya Anchor Oke Silahkan menonton Dan silahkan mencoba Jika ada kesulitan Silahkan menghubungi Bapak Di WA Baik Capri Maupun Grup PIK Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bye Bye